Setiap pembelian mobil dehatsu diruli, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa Asrapay atau voucher belanja atau e-money ataupun hadiah elektronik Dan itu pun semua tanpa diundi Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan Dimudahkan dalam segala aktivitasnya Dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan Jumpa lagi di channel Kacamata Adipra Channel yang melihat info seputar otomotif Nah hari ini saya berkunjung ke salah satu serum dehatsu Dan tepatnya kita berada di Astra Dehatsu Radio Dalam lagi Dan kali ini kita juga bareng Mas Ruli lagi nih yang sering di sini juga nih Namun buat teman-teman barangkali ada yang belum kenal juga nih Mas Ruli Boleh disapa lagi teman-teman Kacamata Adipra Terima kasih Mas Andi Halo Bapak Ibu Jumpa lagi dengan saya Ruli dari Astra Dehatsu Radio Dalam Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui seputar informasi Astra Dehatsu Bisa langsung hubungi Ruli di nomor 0857-1566-2886 Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami Itu ada di alamat Jalan Radio Dalam Raya Nomor 20 Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan Selain melayani penjualan mobil baru Kami juga melayani untuk bengkel servis dan juga penjualan spare part Jadi untuk Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi datang ke showroom kami Dan bagi Bapak Ibu yang ingin servis di tempat kami bisa langsung hubungi Ruli Dan Ruli akan bantu bookingkan jamnya agar Bapak Ibu tidak terlalu lama untuk menunggu Nah bagi Bapak Ibu yang ada rencana pembelian mobil baru Tentunya Ruli banyak banget promo-promo yang menarik bagi Bapak Ibu Untuk promo yang pertama setiap pembelian cash ataupun kredit Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial dan diskon terbaik sejak Bodetabek Tentunya ada diskon unit, ada diskon subsidi, ada diskon event dan juga ada diskon free admin bagi Bapak Ibu yang kredit Untuk promo yang kedua kita juga ada promo DP mulai dari 10% Nah untuk mobil di sebelah kita ini DP mulai dari 12 jutaan aja Tentunya juga ada Rocky, DP mulai dari 12 jutaan juga Ada Xenia, DP mulai dari 14 jutaan Ada juga Ayla, DP mulai dari 5 jutaan Ada Sigra tentunya, DP mulai dari 5 jutaan Dan Sirion juga, DP mulai dari 12 jutaan aja Dan untuk juga Grand Mafic Up, kita juga DP mulai dari 15 jutaan aja dengan tenor 4 tahun Lalu yang ketiga kita juga ada promo angsuran ringan Angsuran mulai dari 2 jutaan aja Bapak Ibu bisa memiliki mobil terbaru dari DHSU Bahkan untuk karyawan asal grup akan mendapatkan paket balon payment dengan angsuran mulai dari 1 jutaan saja Lalu yang keempat kita juga punya promo bunga 0% Jadi bagi Bapak Ibu, pembelian cash ataupun kredit kurang lebih sama saja Karena kita punya bunga 0% Lalu untuk promo yang kelima, kita juga ada program tukar tambah Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil baru DHSU Bisa langsung hubungi Ruli Jadi Bapak Ibu tidak perlu luluk keliling showroom Karena akan kita pastikan mobil lama Bapak Ibu, merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik disini Bahkan untuk pembelian mobil barunya Bapak Ibu akan mendapatkan diskon tambahan sampai dengan 5 juta disini Jikalau Bapak Ibu menukarkan mobil lamanya disini Yang keenam, kita juga ada jasa servis gratis sampai dengan 50 ribu kilometer atau 3 tahun Jadi tentunya akan sangat meringankan biaya Bapak Ibu karena jasanya sudah gratis Lalu yang ketujuh, kita juga ada layanan darurat selama 5 tahun Jadi bagi Bapak Ibu yang ada kendala di jalan bisa langsung hubungi kami Tim kami akan membantu Bapak Ibu selama 24 jam dan itu gratis Dan yang terakhir, setiap pembelian mobil DHSU di Ruli Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa Asrapay atau voucher belanja atau e-money ataupun hadiah elektronik Dan itu pun semua tanpa diundi Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin test drive Bisa langsung hubungi Ruli agar Ruli siapkan unitnya Dan bagi Bapak Ibu yang tidak sempat berkunjung langsung ke showroom kami Ruli akan bantu mobilnya dibawakan ke kantor ataupun ke rumah Bapak Ibu Jadi, bagi Bapak Ibu yang cari mobil DHSU, jangan lupa hubungi Ruli ya Ingat DHSU? Tentunya ingat Ruli Nah, itu tadi promo-promo menarik dari Mas Ruli Dari Astra DHSU Radio Dalam ya Pokoknya teman-teman beli mobil DHSU dengan Mas Ruli itu banyak banget promonya Kayak tadi yang disebutkan semuanya Bahkan yang mungkin tidak ada di sales-sales lain nih Kalau beli mobil DHSU melalui Mas Ruli Bisa mendapatkan hadiah langsung nih Berupa voucher belanja, e-money, atau Astra P Atau bahkan barang-barang elektronik ya Jadi, teman-teman yang cari mobil DHSU Nggak usah ragu lagi Bisa langsung kontak Mas Ruli Nomornya ada di bawah Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan sambung dengan membukar unit Dan kali ini kita akan membandingkan dua unit tipe Tereos ya Ada tipe X yang merupakan Tereos tipe termurah Dan ada tipe Air Custom yang merupakan tipe termahalnya atau terlengkapnya Nah, dari selisih harganya ini cukup banyak juga selisihnya Kira-kira apa saja bedanya Dan kira-kira mana yang worth it untuk dimiliki Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi Langsung aja kita bongkar Lebih dalam Nah, sebelum kita bongkar Untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari DHSU New Terios ini ya Untuk yang tipe termurah dan termahalnya Nah, teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi karena kita selalu lampirkan harga di kolom deskripsi Jadi klik judulnya, di bawahnya sudah ada harga lengkap Oke, kita langsung membandingkan ya Untuk detail lampunya, kita lihat di sini untuk Tereos tipe X Dia sudah dilengkapi dengan lampu utama Lampu LED multi reflektor ya Kemudian untuk lampu sejanya juga sudah LED juga ya Modelnya garis yang di bawah lampu utamanya Dan untuk lampu sennya Ini masih bolam halogen Dan untuk Tereos yang tipe X Ini memang belum dilengkapi dengan fog lamp ya Di bawahnya, jadi Hosingnya kosong Hanya tempatnya aja berwarna black dove ya Sedangkan untuk Tereos yang air custom Karena tipe tertinggi ya Ini dia juga lampu LED sama Begitu pula dengan lampu sennya juga sama Lampu sennya juga masih bolam halogen Tapi dia sudah di smoke ya Jadi supaya nggak gampang silo gitu ya Pengadaran depannya Plus ada list warna merah Yang seolah-olah kinlook atau menyambung ke grill tengahnya Dan untuk yang tipe air custom Ini sudah ada lampu fog lamp Ini bolam halogen warna kuning Dan menariknya lagi ada lampu DRL Model vertikal di sampingnya juga ya Sudah LED Jadi dengan hosing yang di finishing warna black glossy Jadi tampak kelihatan lebih elegan Lalu kita lihat untuk model bumpernya Dan grillnya Ini di bagian atas ada garnish grill berwarna black glossy ya Dan di tengahnya ada logo DLSU berwarna chrome Serta untuk bumper bawahnya Ini dia full warna black dove ya Dengan kisih-kisih ruang terbuka yang cukup lebar Dari tengah sampai ke bawah Dan untuk yang tipe air custom Ini bedanya grill di atasnya ada tambahan list warna merah ya Yang tadi yang seolah-olah menyambung sampai ke dalam mata lampunya Dan di bumper bawahnya juga ada tambahan lagi ya Untuk spoiler bumper Cukup lebar di finishing warna silver dove Dan tentunya ruang terbukanya di finishing warna black dove ya Dan bedanya lagi Kalau yang tipe X dia nggak ada kamera depan Untuk tipe air custom dia sudah dilengkapi dengan kamera depan Karena sudah ada kamera 360-nya Serta ada tambahan lagi kanan kirinya ada dua front sensor ya Jadi ada sensor depan yang bisa memandu kita saat di tempat sempit atau di kemacetan Supaya tidak nabrak depannya gitu ya Dan ini ada tambah keseluruhan Eksterior wajah depan dari DLSU New Terios Facelift tipe XAT 2024 Dan ini adalah tambah depan dari DLSU New Terios Air Custom 2024 Dan ini adalah perbandingan antara Terios Tipe X versus Tipe Air Custom 2024 Untuk mesinnya ini tidak ada perbedaan Antara Tipe X dan Air Custom ini mesinnya sama Yaitu dilengkapi dengan mesin bensin 1500cc 4 silinder DOC Dengan teknologi Dual VVTi Dimana dengan mesin ini baik Tipe X ataupun Air Tentunya juga memiliki tenaga yang sama Yaitu di 104 PS pada 6000 RPM Dan torsi yang sama juga yaitu di 13.9 KGM pada 4200 RPM Dan sedikit beda kalau kita perhatikan di kap mesinnya Untuk yang Tipe X belum dilengkapi dengan peredam Sedangkan untuk yang Tipe Air Custom sudah ada peredam pada kap mesinnya Sekarang kita bandingkan untuk eksterior sampingnya Kita lihat dari kaki-kakinya yang Tipe X Ini dilengkapi dengan velg R16 Warnanya full silver dengan profil ban di 215x65 Dan untuk yang Tipe Air Custom Ini dia velgnya lebih besar ya R17 warnanya sudah two-tone polish Kemudian juga bannya ukurannya di 215x60 ya Jadi kelihatan lebih sporty Dan baik yang Tipe X ataupun yang Tipe Air Custom Ini sama-sama dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hillstart Assist ya Jadi untuk common rain-nya tidak ada perbedaan Dan di atas rodanya juga sama-sama over fender nih ya Jadi ada over fender dari roda depan Yang seolah-olah menyambung sampai ke roda belakangnya Dan di sampingnya ini Kalau untuk yang Tipe X polos warna hitam ya Untuk set skidnya Sedangkan untuk Air Custom Dia ada tambahan body kit warna silver ya Di samping di sini Plus di atasnya pada pintu-pintunya Juga ada tambahan side body molding Yang ada logo custom-nya di bagian belakangnya Jadi kelihatan lebih sporty gitu ya Dan kita lihat di sini Untuk spion-nya Ini untuk Tipe X di finishing warna body ya Ada lampu sen Pengaturan kacanya elektrik Tapi belum bisa dilipat buka otomatis Sedangkan untuk yang Tipe Air Custom Cover-nya warna black glossy Ada lampu sen juga Pengaturan kacanya juga elektrik Tapi dia sudah bisa dilipat buka otomatis Walaupun belum connect dengan remote-nya ya Dan yang menarik dari Tipe Air Custom Ada kamera di bawahnya Karena sudah ada kamera 360 Lalu di bawah kacanya sama-sama ada List berwarna chrome ya Yang menyambung dari kaca samping depan Sampai kaca belakangnya Dan untuk handle pintunya Secara model sama ya Model tarik warna body Untuk yang Tipe X sayangnya belum smart entry Tapi untuk yang Tipe Air Custom Tentunya sudah dilengkapi dengan tombol smart entry ya Karena kuncinya sudah giles Lalu di atas kacanya sama-sama ada talang air ya Tidak ada bedanya Tapi di bagian atapnya Di atas ini kalau X dia tidak ada roof rail Sedangkan untuk yang Air Custom Tentunya sudah dilengkapi dengan roof rail Berwarna black dock ya Jadi kelihatan lebih sporty Dan kita lihat untuk roda belakangnya Tentunya sama dengan depannya Untuk yang Tipe X dia R16 Untuk yang Tipe Air Custom R17 ya Dan keduanya sama-sama dilengkapi dengan rem tromol pada roda belakangnya Dan ini adalah tampak seluruhan Eksterior samping dari Dehatsu New Terios Facelift XAT 2024 Dan ini adalah tampak samping dari Dehatsu New Terios Facelift RAT Custom 2024 Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya Dari atas kita lihat Ini sama-sama dilengkapi dengan Suckwind Antena Warna bodi tidak ada perbedaan Lalu di bagian yang Tipe X Di atas juga ada roof spoiler Tapi di tengahnya tidak ada stop lampnya ya Warna bodi Dan ada tambahan spoiler kanan-kiri juga ya Di kacanya Dan kacanya ini belum kaca defogger Jadi belum antipun Dan ada wafer belakangnya Lalu untuk yang Air Custom Ini spoilernya dia menariknya Ada tambahan hack mount stop lamp ya Di tengahnya Tapi untuk kacanya juga masih sama Belum defogger Dan ada wafer belakang juga Lalu perbedaan lain Di bagian garnish tengahnya Untuk yang Tipe X Dia warna bodi Di tengahnya dilengkapi dengan Emblem Dehatsu berwarna krom Sedangkan untuk yang Tipe Air Custom Dia ada tambahan lagi nih ya Garnish list warna black glossy Lengkap dengan list warna merah Dan ada logo Dehatsu nya juga Dan bedanya lagi Kalau yang Tipe X Tidak ada kamera belakang Sedangkan untuk yang Air Custom Ada kamera belakangnya Apalagi sudah ada kamera 360 Dan beda sedikit lagi Di emblem-emblemnya ya Yang Tipe X tentunya Ada emblem X ya Di sebelah kirinya Dan Tipe Air Custom Dia ada emblem R nya Karena basicnya adalah Yang Tipe R nya Dan di kanannya Sama-sama ada emblem Terios Dan untuk detail lampunya Ini tidak ada perbedaan Secara desain ya Dan untuk lampu-lampunya juga sama Lampu belakang Lampu remnya LED Tapi untuk lampu Sen dan lampu mudurnya Sama-sama Masih bolam halogen Tapi sedikit beda Di yang Air Custom Dia sudah disemuk ya Sedangkan yang X belum ada semuknya Dan untuk member bawahnya Untuk yang Tipe X Ini dari kanan ke kiri Full warna body ya Kemudian kanan kirinya Ada tambahan lampu reflektor Ini model vertikal ke atas Dan di tengahnya Dilengkapi dengan Dua sensor parking Dan untuk yang Air Custom Di sini selain warna Black Dove Di bagian atas Di bawahnya ada tambahan Body Kit lagi Warna Silver Dove Lengkap dengan Dua lampu reflektor juga ya Dan juga ada Dua parkir sensor juga Di tengahnya Dan ini ada Tampak seluruhan Eksterior belakang Dari Deatsu Newterios Tipe X 2024 Dan ini ada Tampak belakang Dari Deatsu Newterios Tipe Air Custom 2024 Dan ini adalah Perbandingan eksterior belakang Dari Deatsu Newterios Tipe X Versus Air Custom 2024 Untuk kuncinya Ini langsung ada Perbedaannya ya Karena untuk yang Tipe X Dia masih kunci colok Standar ya Ada tombol lock dan unlock Kemudian Di sini untuk yang Tipe Air Custom Sudah kiles atau smart key ya Dan ada tombol lock Dan unlock juga Saat kita kunci Ini hanya Nyalampu send keduanya ya Jadi belum bisa Terlipat otomatis Baik yang Tipe Air Custom Sekalipun ya Jadi teman-teman Kalau yang Tipe X Kalau mau buka pintu-pintunya Selalu harus Dari remote ya Sedangkan Kalau untuk yang Air Custom Karena dia adalah Kiles Ini nggak perlu Ngeluarin kunci juga bisa Jadi misalkan Cukup di kantong Nah di sini ada tombol Kita tekan Nah ini sudah bisa Membuka Ataupun kalau mengunci Ini tinggal tekan aja gitu ya Yuk kita buka Kita bandingkan Interior dalamnya Untuk derim depannya Untuk Terios Tipe X Ini didominasi warna hitam Semuanya ya Dari atas sampai bawah Termasuk di bagian Atas ampresnya ini Ada lapisan fabrik Juga warna hitam juga Begitu pula Dengan handle pintunya Di sini juga warna hitam Lalu di sini ada Tombol-tombol pengaturan Kaca-kaca jadilannya ya Autonya di bagian driver Dan ada untuk Pengaturan spion Tapi belum ada Tombol untuk melipat spionnya Di bawah ini Dia ada speaker Utamanya untuk Pintu kanan-kiri Dan ada dua Cup loader Serta ada door pocket Kita masuk ke dalam ya Di dalam Untuk nuasa dashboardnya Juga sama Full warna hitam juga Dari kanan ke kiri ya Kejahitan Lalu di atas ini Pojokan dia ada Twitter atau spoiler tambahan Kisi-isi AC nya Juga full warna hitam Kemudian di bawah ini Ada tombol-tombol ya Ada VSC Dan juga idling stop ya Karena sudah dilengkapi Dengan VSC Dan di sini Untuk colokan Kuncinya ya Masukin di sini ya Jadi di sini tombolnya kosong Karena belum smart engine Dan di bawahnya Di sini juga ada Laci terbuka kecil Dan di paling bawah Tentunya hanya ada Gas dan rim saja ya Plus ada footrest juga Karena ini adalah Yang Matic Jadi hanya ada Pedal gas dan rim Lalu untuk banjoknya Juga belum ada perubahan Jadi di sini Masih full warna hitam Dengan bahan Full fabric ya Dengan motif-motif Di tengahnya Motif wajik-wajik gitu Kemudian untuk pengaturan Sadarannya di sini Masih manual Dan untuk yang tipe X Belum ada pengaturan Ketiga jok Jadi joknya fix Gak bisa naik turun Dan untuk maju-mudurnya Dia masih manual juga Untuk setirnya Ini modelnya Tiga spok Dan hampir full warna hitam Semuanya ya Dan di kanan kirinya Di sini ada Bintik-bintik gitu ya Di bawah juga Lalu di tengahnya Dia ada logo Deatsuber One Acrom Serta sudah dilengkapi Dengan airbag ya Jadi untuk yang tipe X Airbagnya ada dual airbag Dan untuk setirnya ini Dia bisa diatur Naik turun ya Tapi belum bisa maju-mundur Jadi baru tilt Belum teleskopik Lalu di sebelah kanan Ada salah satu Dan untuk menyalakan lampu-lampunya Standar ya Tanpa saklar fog lamp Karena belum ada fog lampnya Dan di kiri ada saklar Untuk menyalakan Waper depan dan belakangnya Untuk menyalakan mesinnya Karena masih colok ya Kuncinya kayak gini Jadi kita colok Kita nyalakan Misalnya dinyalakan Tampilan speedometernya Juga masih standar ya Masih sama Kayak yang model sebelumnya juga Dan lo dinyalakan lampunya Cairnya warna putih Kayak gini ya Indikator-indikatornya lengkap Tapi untuk MIDnya Dia masih yang analog ya Jadi kecil di tengah itu Tapi ada indikator Untuk Eco Mode-nya juga Gitu ya Sekitarnya Indikatornya standar ya Untuk lampu Parkir Kemudian seatbelt BBM Dan lain-lain ya Dan ada audio tripnya juga Jadi masih standar Untuk speedometernya ini Di tengah sudah dilengkapi Dengan audio head unit touchscreen ya Dan ini dia masih di dalam ya Jadi modelnya belum yang floating-floating gitu Dan di sekitarnya juga full Warna hitam semuanya Termasuk di kisi AC-nya juga Dan untuk head unitnya Ini fitur-fiturnya Dia ada radio Kemudian ada port USB juga ya Kemudian ada Untuk Bluetooth Music juga Mengkat telpon gitu Kemudian standar ya Jadi belum dilengkapi dengan Apple CarPlay Ataupun Android Auto Dan di atasnya ini Dia ada tombol Untuk mempunyakan lampu hazardnya ya Lalu di bawahnya Ini untuk pengaturan AC-nya Sudah full digital ya Jadi modelnya tombol-tombol kayak gini Ada kipasnya Sirkulasi udara Kemudian ada pilihan mask full juga Plus ada tombol AC-nya Dan untuk suhunya juga ya Tapi disayangkan memang Untuk arah semburannya Dia hanya ke badan aja Belum ada arah ke kaki juga gitu Dan secara keseluruhan Ini tampilannya Memang masih polos ya Untuk yang tipe X Full hitam Dari kanan ke kiri kayak gini Lalu di bawah sini Dia juga ada power outlet ya Untuk ngecas bisa Ada port USB juga dari sini ya Ini yang terkoneksi Di head unitnya ya Bisa colok dari sini Untuk ngecas juga bisa Lalu ada laci terbuka juga Di bawahnya ini Untuk tuas transmisinya Modelnya seperti ini ya Full hitam semuanya Termasuk di sekitarnya Full warna hitam ya Dan dia modelnya Ada pilihan parkir Mudur, netral Drive, 3, 2, dan L ya Jadi walaupun metik Tetap bisa mengatur gigi Secara manual juga ya Tapi ini modelnya Belum CVT Ataupun triptonic ya Jadi masih model konfesional Atau otomatik biasa Untuk rem tangannya Ini masih standar ya Model tarik kayak gini Tombolnya juga warna hitam full Dan di sini Dia ada 3 cup holder ya Jadi belum dilengkapi Dengan console box Untuk Tereos tipe X Kemudian di depan sini Juga ada laci utamanya Yang cukup besar ya Untuk penyimpanan lumayan Dan di atas ini Juga ada airbag Untuk penumpang depan Di pojokan juga ada Twitter atau square tambahan Dan fisik AC-nya Juga full warna hitam juga Di atas ini juga ada Sunvisor ya Standar tanpa kaca Dan di sini Menariknya ada Pegangan tangan nih Sudah retract Dan di tengah Dia juga ada lampu cabinnya Ini masih warna kuning juga Lengkap dengan Spion dalam juga ya Ini juga masih standar Spionnya Dan di kanan Bagian driver Untuk sunvisornya Juga tanpa kaca Dan lampu Kemudian pada joknya Juga tentunya Sudah dilengkapi dengan seatbelt Dengan 3 titik penguncian Di kanan Begitu pula Di penumpang depannya Juga sudah 3 titik penguncian Dengan protensioner Dan force limiter Untuk keamanannya Di atas jok Di sini juga sudah ada Headrest ya Kanan kiri Dan ini sudah adjustable Yang sudah bisa diatur Ketinggiannya juga Atau dibongkar pasang juga Dan menariknya Di bawah sini juga Walaupun X gitu ya Ada karpet alas Plus mendapatkan Apar juga yang cukup besar Nah untuk door tim depannya Yang untuk tipe air custom Ini hampir sama ya Sebenarnya Di dominasi warna hitab Dengan button hat plastik Tapi di bagian armrestnya Dia ada tambahan lapisan soft touch Ini warna hitam Dengan jetan warna merah Gitu ya Jadi kelihatan lebih sporty Untuk headrest pintunya Juga sudah dilapis chrome Kemudian tombol-tombolnya Hampir sama ya Kecuali di bagian Tombol pengaturan spion Sudah ada untuk melipat spion Karena spionnya Sudah bisa dilipat Buka otomatis Di bawahnya juga ada speaker Juga ada 2 kapel Dan ada door pocket Kita masuk dalam Di dalam Nuansa dashboardnya Juga di dominasi warna hitam Tapi di bagian tengahnya Dia sudah dilapis soft touch Dan ada warna Merah-merahnya Untuk jahitannya ya Di pojokan disini Juga ada speaker Atau tweeter Lalu untuk Kisi-kisi ACnya Disini sudah ada Warna silver-silvernya Jadi tampak elegan Dan di bawahnya tadi Ada lapisan soft touch Dengan jahitan warna merah ya Jadi tambah Kelihatan premium Dan di bawahnya Tombol-tombolnya Lebih banyak nih Mulai dari ada Untuk menyalakan mesinnya Sudah smart engine Ada VSC sama ya Ada idling stop sama Tapi ada tambahan 2 ya Lagi untuk kamera 360 Dan untuk sensor parking Depannya ya Kemudian di bawahnya Ada laci juga Yang terbuka disini Dan untuk banjoknya Ini kelihatan beda sekali Karena ini sudah Bahan kombinasi Dilapis kulit Di pinggir-pinggirnya Di tengahnya Dia ada warna hitam Dengan bahan fabric Dengan motif-motif Dan menariknya Ada jahitan-jahitan Merah-merah gitu ya Jadi kelihatan Lebih sporty juga gitu ya Dan menariknya lagi Ini ada airbag samping ya Di bagian joknya Jadi untuk yang tipe aircustom Dia airbagnya sampai belakang Jadi ada 8 airbag Plus disini juga dia Pengaturannya masih manual Dan sudah ada pengaturan Ketinggian jok Untuk yang aircustom ya Jadi joknya bisa diatur naik turun Tapi untuk maju-mudurnya Juga masih manual Untuk setirnya Ini modelnya sama Tapi untuk aircustom Sudah dilapis kulit ya Selain itu juga ada Nuansa-nuansa warna-warna silver ya Di kanan-kiri dan bawahnya Kemudian di tengahnya Sama ada logo Kediat sumber warna chrome Serta dilengkapi dengan airbag Untuk pengemudi Di bagian kanan Di sini ada tombol Untuk mengangkat telepon ya Yang tidak ada di tipe X Dan di kirinya juga ada Tombol-tombol audio suite control Jadi pengaturan audienya Bisa dari sini Beda dengan yang X Tidak ada Dan untuk setirnya Ini pengaturannya Ternyata masih sama ya Hanya bisa naik turun Belum bisa maju-mundur ya Baik yang X Ataupun aircustom sekalipun Dan di kanan setir Ini di belakangnya Ada saklar-sarang Untuk menyalkan lampu-lampunya Tapi ada pilihan Untuk menyalakan Voke-lamp ya Karena sudah ada Voke-lampenya Dan ada pilihan Auto juga nih Jadi pada saat masuk Ke tempat yang gelap Dia otomatis akan Menyala gitu lampunya ya Dan di kirinya Ada sarang-sarang Memakan wafer depan Dan belakangnya Yang masih standar Untuk menyalakan mesin Kalau yang aircustom Ini dia sudah Kiles ya Jadi cukup injak rem Tekan tombol yang di kanannya ya Kita nyalakan Saat dinyalakan Tampilan dari speedometernya Hampir mirip-mirip Karena masih analog juga ya Begitu pula dengan MID-nya juga Masih standar juga Masih analog Tapi sedikit beda Dia ada warna-warna hijaunya ya Jadi untuk indikator Pemandu Kita nyetir Supaya irit gitu ya Atau Eko indikatornya Dia ada warna hijaunya Dan lain-lainnya ya Seperti indikator lain Sama gitu ya Jadi masih belum Banyak perbedaan Di speedometernya Di tengah sama ya Ada kisih-kisih AC yang marah ke atas Ada dua juga Kisih-kisih AC utamanya ya Dengan list-list warna silver Untuk yang tipe aircustom ini Jadi kelihatan lebih elegan ya Lengkap dengan tombol lampu azar di tengahnya Dan di tengahnya juga Warnanya ini full black glossy Dengan lingkaran warna silver juga gitu ya Jadi di sekitar tengahnya Ini tentunya kelihatan lebih elegan Dan untuk headduty-nya juga Ini lebih lengkap fitur-fiturnya Selain ada radio, media Di sini sudah bisa untuk telepon Dan menariknya sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay gitu ya Jadi bisa connect ke banyak handphone gitu ya Dan bisa mirroring juga gitu Dan saat dirubah ke R Bedanya lagi dia sudah dilengkapi dengan Kamera 360 gitu ya Jadi bisa melihat sekitar kendaraan juga Selain itu di bagian bawahnya Juga di sini ada Ornamen warna silver di kanan-kirinya Menambah kesan elegan lagi ya Di tengahnya juga di finishing warna black glossy Dengan pengaturan AC yang sudah digital di sini ya Jadi model temperaturnya puteran Begitu pula dengan kipasnya Dan menariknya juga ada pilihan auto juga gitu ya Serta ada sirkulasi udaranya juga Walaupun memang Tipe tertingginya ini masih Arah semburannya ke badan aja ya Nggak belum bisa dibagi badan dan kaki juga gitu Tapi secara tampilan Memang kelihatan lebih modern dari yang tipe X-nya Jadi secara keseluruhan Kalau kita amati untuk dashboardnya ini Memang sangat Kelihatan ya perbedaannya Untuk yang tipe Air Custom Jauh lebih kelihatan mewah dan elegan Di area bawah sini Dia juga ada Power Alted dan port USB ya Kemudian di bawahnya ada laci terbuka Dan untuk model tuas transmisinya Hampir sama Cuman bedanya di bawahnya Sudah ada ornamen-ornamen warna silver Jadi kelihatan lebih sedikit elegan Kemudian untuk rem tangannya Masih model tarik ya Bedanya hanya di tombolnya warna chrome Dan di bawahnya ada laci-laci juga Dan ada tambahan list-list warna silver Yang nggak terlalu kelihatan gitu ya Tapi untuk yang Air Custom Dia sudah ada console box di sini ya Dan menariknya sudah dilapis kulit Bisa jadi sandaran tangan Ini cukup nyaman Karena agak empuk juga ya Dengan jahitan warna merah Dan kalau teman-teman buka Ini juga dia boxnya Lumayan besar juga Dan di tengah ini tadi Sebenarnya dia juga ada Wireless chargernya ya Jadi teman-teman Kalau nggak bawa Kabel colokan Ini bisa ngecas Hanya dengan Wireless charger Kalau Handphone-nya sudah support Wireless charger gitu Jadi Ya lebih lengkap tentunya ya Karena memang ini Terios tipe tertinggi Di bagian dashboard kirinya Juga di sini Ada laci utamanya sama Tapi di dashboard atasnya Dia ada lapisan kulit ya Warna hitam Dengan jahitan warna merah Jadi kelihatan lebih mewah Dan di atasnya sama Ada airbag Kemudian ada Kisiki AC Dengan lingkaran warna silver Untuk yang air custom Dan ada twitter Di bagian pojok atasnya Kemudian untuk air custom Di bagian pilar Kanan kirinya Di atas ini ada airbag lagi ya Karena airbagnya ada Delapan Kemudian di sini juga Dia ada sun visor Lengkap dengan kaca Untuk yang air custom ya Bisa dibuka tutup Bahkan ada lampu tambahannya Dan di kirinya juga ada Pengantangan sama Di tengahnya lampu cabinnya Juga kelihatan lebih modern Walaupun warna kuning juga Dan dia juga ada tempat Untuk menyimpan kacamata Yang tidak ada Di tipe X-nya Spion dalamnya masih sama Standar Dan di sun visor kanannya Untuk driver ini sama ya Karena gak ada kaca Dan lampunya Di bagian driver Kemudian di pilar sini Juga ada airbag juga ya Kayak di kirinya juga Kemudian seat beltnya Ini sama 3 titik penguncian Dengan teknologi Protensional and force limiter Lalu bedanya Ini headrestnya Sudah dilapis kulit ya Karena bahannya Sudah kombinasi Dan jok penumpang depannya Juga ada airbag Karena airbagnya Sudah ada 8 Di bawah juga ada apar Dan karpetnya Ini bedanya Kalau yang aircustom Dapetnya karpet 3D Kayak gini ya Jadi dari baris pertama Kedua ketiga Semua karpetnya Itu pake karpet 3D Sekarang kita bongkar Untuk interior baris keduanya Kita buka Nah untuk Door trim baris keduanya Sama kayak depannya Juga didominasi Warna hitam semuanya Dengan bahanan full plastik ya Kecuali di bagian atas Armrestnya Disini ada sedikit Tambahan warna hitam Bahan fabric gitu Kemudian untuk handle pintu Juga warna hitam Armrestnya warna hitam Lengkap dengan laci di atas Ada tombol power window belakang Lalu di bawah sini Juga ada speaker utamanya ya Kemudian ada Cup holder Dan ada door pocket Kita masuk ke dalam Nah sekarang kita berada Di baris kedua Dari Dehatsu New Terrace Yang tipe X ya Kita lihat disini Untuk ruang cabinnya Masih cukup longgar Di baris kedua ini Dari lutut saya ke depan Masih jauh Walaupun kursi depannya Sudah saya mundurin Kalau kita lihat Di bagian atas juga Disini walaupun Mobilnya tinggi Tapi dia plafonnya Masih cukup tinggi juga ya Masih hampir 10 jari Dengan tinggi saya 167 Masih cukup nyaman Di baris keduanya Kemudian kanan kirinya Juga ada pegangan tangan Di atas ini ya Sudah retract Lalu ada AC 20 blowernya Disini ada 3 blower Dengan pengaturan di kanannya Dan di tengahnya juga Sudah ada lampu cabin Berwarna kuning Dan untuk joknya Disini juga sudah dilengkapi Dengan seatbelt 3 titik pengujian Di bagian kanan Dan kirinya ya Tapi memang sedikit sayangkan Untuk terios ini Tengahnya hanya 2 titik aja ya Jadi 3 titiknya Hanya di kanan kirinya aja Lalu di atas juga Ada headrest Ini sudah adjustable Bisa dibongkar pasang Tapi sayangnya Memang tengahnya belum ada Jadi kalau bertiga Tengahnya gak dapet headrest Disini Dan disini juga belum ada Isofixnya Plus di depan sini Dia juga kosong nih Gak ada laci-laci ya Untuk di bagian Belakangnya ini Untuk yang tipe X Dan di bawah juga dia Polosan Tidak ada power outlet Sekarang kita bandingkan Di interior baris keduanya ya Untuk yang air custom Nah untuk door rim Di baris keduanya Ruansanya hampir sama ya Warna hitam Tapi bedanya Untuk handle pintunya Sudah dilapis krom Lalu bagian armrestnya Juga ada lapisan soft touch Warna hitam Dengan jahitan warna merah Dan untuk selebihnya Ini hampir sama persis ya Tidak ada perbedaan Kita langsung masuk ke dalam Nah sekarang kita berada Di interior baris kedua Dari terios yang Air custom ya Yang tipe tertingginya Dan secara ruangan Setentunya sama Dengan tipe-tipe lainnya Termasuk yang X tadi gitu ya Dan kita lihat Di bagian atas Juga ada pegangan tangan Ini sama Kanan-kiri ya Kemudian AC double blowernya Juga sama modelnya Ada lampu cabin juga Ini masih warna kuning juga sama Untuk seatbeltnya Juga tiga titik pengunciannya Hanya kanan-kiri Jadi tengahnya Tetap dua titik penguncian aja ya Begitu pula Dengan headrestnya Ini hanya dua Tapi bedanya Tentunya sudah dilapis kulit ya Karena jog baris keduanya Juga sudah Kombinasi kulit dan fabric Di tengahnya Plus ada jahitan-jahitan Warna merah juga Lalu di depan Ini ada kantong Dua kanan-kiri ya Yang sudah dilapis kulit Bedanya ya Kanan-kiri Lalu disini ada Tempat penyimpanan Tertutup ya Untuk cup holder Yang tidak ada di X Dan dia juga Mendapatkan power outlet juga Di baris keduanya Serta karpetnya Tentunya juga sudah pakai Karpet T3 Baik di Baris kedua Dan baris ketiganya Juga ada Sekarang kita masuk ke baris ketiganya Pelipatan jog baris keduanya Ini cukup simpel Sekali jebretan aja Langsung terlipat full ya Dan aksesnya cukup luas nih Oke kita masuk ya Ini agak tinggi Memang mobilnya ya Ground clearance nya 22 cm Dan kita lihat Di baris ketiganya Ini sandaranya Fix ya Jadi gak bisa diatur lagi Jadi sudah mentok kayak gini Dan disini Agak Ngepress ya Jadinya ya Tapi kalau teman-teman Perlu lebih leluasa Ini bisa dibagi juga Dengan baris keduanya ya Karena disana masih Cukup longgar Bisa dimajuin sedikit Gitu ya Dan ini menariknya Jog baris ketiganya Juga sudah ada headrest Yang sudah adjustable Ada dua Plus ada seatbelt juga Dengan tiga titik penguncian ya Disini ada dua juga Lalu di kanan-kirinya Ini menariknya juga Tetap ada penyimpanan-penyimpanan ya Ada cup holder Ada laci terbuka Plus ada speaker juga nih Di kanan-kirinya Dan menariknya Di atas ini Kanan-kiri juga Masih ada pegangan tangan Di baris ketiganya Sekarang kita bandingkan Untuk baris ketiga Dari yang air customnya ya Untuk pelipatan joknya Tentunya sama Sekali jebretan Kita masuk ke dalam Nah di dalam Untuk Secara ruang cabin Tidak ada perbedaan ya Jadi Luasnya sama gitu ya Cuman bedanya Itu tentunya Joknya tadi Sudah kombinasi kulit Dan fabric Jadi kelihatan lebih premium ya Kemudian untuk seatbeltnya Sama dua juga Tiga titik penguncian Ada speaker Kanan-kiri Ada tempat cup holder juga ya Dan Laci-laci terbuka Dan sedikit beda Ini ya Ada tambahan Power Outlet Kalau untuk yang Tipe air custom ya Jadi kalau teman-teman Di baris ketiga Mau ngecas Tidak perlu harus numpang depannya Dan di atas ini Dia juga ada pegangan tangan Yang sudah retrek Kanan dan kiri Sekarang kita bandingkan Untuk bagasinya Untuk membuka bagasi Ini masih manual ya Kita buka dari yang Tipe X Nah ini hidrolik Dan kita lihat Bagasi Di atsu terios ya Memang mobil tiga baris Tidak terlalu luas Seperti ini ya Tapi ya lumayan ya Tetap bisa masuk Untuk dua copper cabin Dan kalau teman-teman Mau lebih luas lagi Ini bisa dilipat juga nih Jok baris ketiganya ya Ini bisa setengah kayak gini Dan dia dua kali Pelipatan ya Dan sampingnya juga bisa nih Jadi bisa setengah-setengah Atau dua-duanya ya Dia masih ke depan kayak gini Modelnya untuk Dehatsu terios ya Jadi bagasinya jadi lebar Kayak gini Tapi yang menarik Tipe X pun dia sudah Mendapatkan kargonet gitu Jadi teman-teman Tidak perlu beli lagi gitu ya Dan di samping sini Kosong ya Tidak ada lampu penerangan Untuk yang tipe X Oke kita tutup Kita bandingkan Untuk yang R custom Bukanya juga masih manual Walaupun tipe tertinggi Dan di sini juga dapat Kargonet juga sama Pelipatan joknya juga Masih sama ya Dua kali kerja juga Setengah-setengah Arahnya juga ke depan sama Tidak ada perbedaan Nah dua-duanya seperti ini Dan sedikit beda Itu untuk yang R custom Ada lampu tambahan Untuk penerangan Di area bagasinya ya Jadi perbedaannya Hanya di situ aja Oke kita tutup Nah itu tadi Kita sudah membongkar Perbandingan spek Dan juga fitur-fitur lengkap Dari Diasu New Terios Tipe X Versus tipe R custom Jadi tipe termurahnya Versus tipe termahalnya ya Teman-teman Sekarang tahu Apa bedanya Jadi dengan selisih harga Yang ada Kira-kira Menurut teman-teman Mana yang worth it Untuk dimiliki Teman-teman Nanti boleh komentar di bawah Nah buat teman-teman Yang berminat untuk memiliki Diasu New Terios ini Ataupun Diasu Tipe-tipe lainnya Teman-teman Jangan suka-suka Ada Mas Ruli Tadi promonya Sudah disampaikan semuanya Bisa hubungi nomor Yang ada di bawah Bahkan teman-teman Kalau mau test rate Bisa langsung janjian Bahkan bisa dibawakan Unitnya langsung ke rumah Atau ke kantor Teman-teman Yang penting janjian Terlebih dahulu Sama Mas Ruli Hubungi yang ada di bawah Nah cukup sekian Untuk video kali ini Jika video ini bermanfaat Jangan lupa Untuk share video ini Lalu dukung channel ini Dengan cara Klik tombol like Klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman Selalu dapat notifikasi Video-video terbaru Dari Kacamata Di Pras Segala konten Dan isi dari video ini Merupakan sudut pandang Dari Kacamata Di Pras Jika ada kemampuan Mohon dimaafkan Dan silahkan beri kemasukan Di kolom komentar Saya Andi Pras Saya Ruli Pak Medu Diri Sampai ketemu Di video-video yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton